Pembelajaran Matematika 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 Ini cuma dikalikan dan di jumlah 2 dan 5 ini dikali Sedangkan setelah jumlah ini Ke atas ditambah 2 dikali 5 2 dikali 5 kalau ke bawah Kemudian ke atasnya ditambah Sedangkan penyebutnya tetap sama 5 Tetap penyebutnya tidak berubah Sekarang 2 dikali 5 Adalah 10 10 ditambah 3 Penyebutnya tetap sama 5 Kemudian tinggal ditambahkan 10 ditambah 3 13 penyebutnya tetap sama Yaitu 5 Jadi penyebutnya ini tidak berubah Sekali lagi 3 4 Per 5 Atau jangan dah 3 2 Per 4 Gimana caranya Pecahan campuran ini Dijadikan pecahan biasa Sama seperti ini 3 Kalau ke bawah dikali Kalau ke atas ditambah 3 dikali 4 Penyebutnya tetap sama Tidak berubah Tetap ditulis Kemudian Masukurung Ke atasnya ditambah Yaitu 2 3 dikali 4 3 dikali 4 Disini Adalah 12 Ditambah 2 Penyebutnya tetap sama 4 12 ditambah 2 Sama dengan 14 Per 4 Ya Jadi untuk bisa Merubah pecahan Campuran Dengan pecahan biasa Itu cukup dengan Ke bawah dikali Ke atas Ditambah Ya Sedikit Bapak berikan Mudah-mudahan ini bisa kalian resapi Kalau kalian tidak Mengerti juga Silahkan diulang lagi Videonya Ataupun kalian bisa bertanya Kepada teman kalian Atau kepada wapak Melalui WA Nanti tugasnya menyusun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh